makannya enak-enak rupanya ya mantap sekali ya wheelhouse ya oke beralamat dimana bang 3 tahun sudah beroperasi nah kira-kira katanya butuh pekerja lagi nih kalau saat ini sih kita lagi butuh kayak staff kitchen staff kitchen sama kita di service service waiters kira-kira kriterianya apa sih untuk kriteria paling kita sudah ya selamat datang lagi di bobi review kita harus bangkit oke saat ini saya berada di cafe yang barusan saya review sendiri ya di bobi review kalau kalian mau lihat bobi review nya makannya seperti ini makannya enak-enak rupanya ya mantap sekali ya wheelhouse oke beralamat dimana bang? jalan sumantri berjenegorong nomor 45 solok sipin jambi oke sumantri jalan sumantri disini guys alamatnya oke sebelah kanan saya bang antok selaku supervisor ya supervisor ya ya supervisor daripada wheelhouse cafe wheelhouse cafe bang wheelhouse cafe sudah berapa lama berdiri? untuk nama wheelhouse itu sendiri kita sudah menginjak 3 tahunan 3 tahun? iya sebelumnya kita kan franchise tapi karena sudah kita keluar dari kita ambil brand sendiri oke sampai sekarang wheelhouse sudah 3 tahun wow jadi pernah franchise akhirnya buat sendiri? iya dengan nama brand sendiri woi itu namanya orang pede itu orang pede berarti makanannya enak-enak dan saya sendiri sudah sebelum ini guys sudah membuat review bobi review namanya di instagram saya di atas ini yang makanannya mantap 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 ya kalau saya nilai bang tadi saya mencicip itu 10 dari 10 wah iya bener gak bohong 10 dari 10 10 jadi makanannya wajib dicoba bagi kalian yang di jambi wajib banget dicoba guys seperti kalian tau di channel bobi interview kita menayangkan sesuatu yang namanya pekerjaan goongan kerja ya goongan kerja yang dimana kita tahu sama-sama di pandemi ini bang banyak sekali yang saudara-saudara kita yang mungkin tanpa pekerjaan makanya channel ini kita bangun untuk kalian semua para penonton yang memenuhkan pekerjaan dan bagi perusahaan di luar sana bila mana perusahaan kalian perlu branding ataupun kalian memenuhkan pekerja silahkan komen ataupun kontak di nomor whatsapp saya ini ataupun ke email kita bobiinterviewofficial at gmail.com oke oke tampaknya lebar kita tanya dulu bang tok sebelah kanan 3 tahun sudah beroperasi nah kira-kira katanya butuh pekerja lagi nih kalau saat ini sih kita lagi butuh kayak staff kitchen staff kitchen sama kita di service service waiters waiters wow bang tok sendiri sudah 3 tahun berarti ya sudah 3 tahun dari awal 20 staff service atau waiters iya dan juga untuk staff kitchen staff kitchen wokinya bukan? bukan untuk paling iya iya kira-kira kriterianya apa sih? untuk kriteria paling kita sudah minimal punya basic ya punya basic pengalaman untuk skillnya di bidang yang di tujuh terus juga bisa bekerja sama dengan tim oke teamwork tentunya berikutnya baik bisa berkomunikasi yang baik itu aja sih wow dan kira-kira kalau untuk kitchen ini saya mau tanya perlu skill yang potong kah? masak kah? cuci? iya saya harus mempunyai bidang yang kayak skill minimal 1 tahun untuk di bidangnya oke 1 tahun di bidangnya iya minimal di sini ada SOP nya ya iya ada standar kita dan semuanya ada training ulang ya iya wey guys disitulah keunikan daripada semua yang kita tanya semuanya mempunyai SOP masing-masing yang kalian dikasih waktu untuk training juga guys di masa training pun dibayar iya kita dibayar terus trainingnya tidak ada yang gratis ya jika kalian penasaran makanan yang saya tadi cicip seperti yang saya katakan tadi bisa nonton di Bobby Review di atas ini guys karena makannya mantap sekali dan terserah barusan saya makan agak kenyang nih bang ya thank you kepada bang Anto ini saya mau tanya bang kira-kira dari segi pekerjaan waiters yang diperlukan cowok atau cewek? kita lagi butuh tenaga untuk cewek cewek? oke kalau yang staff kitchen? untuk staff kitchen kita diperlukan cowok cowok? iya oke kalau kalian penasaran pekerjaan seperti apa? berikut cuplikanya guys seperti kalian sudah lihat cuplikanya sangat simple sekali perlu kitchen staff perlu waiters yang waitersnya butuh cewek kitchen staff butuh cowok pengalaman minimal 1 tahun iya nah saya mau tanya bang kira-kira yang abang sudah cerita kan orang bertanya dong di luar sana kirinya ke alamat mana atau konteknya kemana? kita langsung ke outlet wheelhouse coverage tool nah disini guys nah alamatnya disini konteknya bang Anto disini iya oke dan juga bang orang mungkin bertanya gaji berapa sih? oh untuk salarynya kita biasa kita tentuin dulu kita lihat skillnya skillnya? iya kita lihat kemampuannya nanti ibarat kita baru itu soal salary kita diomongin pas kita lihat kinerjanya seperti apa oh jadi negosiasi? iya bisa negosiasi yang berpengalaman yang belum berpengalaman boleh daftar dan kalian mungkin nanti negosiasi harga gaji ya iya wah luar biasa guys untuk itu jika kalian penasaran silahkan kontek nomor bang Anto atau wheelhouse cafe ya mudah-mudahan kalianlah orang yang tepat untuk dipekerjakan di cafe ini saya jamin kalian tidak rugi tidak juga malu kenapa? makanannya enak-enak saya sudah coba ini bener-bener sudah coba ya bila mana kalian punya perusahaan yang mau masukkan ke dalam bobby interview silahkan kontek di nomor whatsapp saya atau email saya guys dan itu semua gratis ya karena disini saya mau dedikasikan waktu dan pikiran saya untuk kalian semua yang di luar sana yang mungkin membutuhkan pekerja ataupun si pekerja membutuhkan pekerja karena itulah kita buat bobby interview dan ingat ini buat channel pertama kita channel pertama kita adalah bobby builder guys oke tulis saya seperti ini oke linknya bisa di atas ini bobby builder dimana kita makan ekstrim namun ada kasihannya ada manfaatnya penasaran karena tidak pernah ditayangkan di tv ataupun youtube Indonesia makan mentah makan yang ekstrim oke untuk itu supaya kalian tahu juga di luar sana bobby interview setiap hari tayang setiap hari selasa kamis dan juga sabtu jam 12 siang jadi bagi kalian pekerja silahkan nonton jam 12 siang setiap hari selasa kamis dan juga sabtu ingat itu oke nah itu lah guys perbincangan saya yang sangat singkat dan padat bersama bang antok selaku supervisor wheelhouse cafe oke akhir kata bang antok dan saya bobby interview sampai jumpa di bobby interview selanjutnya guys salam bobby interview salam kerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati